Ayah David lewat akun twitternya menulis, David sedang memasuki fase pemulihan emosional. Kesadarannya lambat laun meningkat, lebih sering membuka mata tapi belum aware dengan siapa dia kontak. Kondisi David menunjukkan perkembangan yang baik karena sudah sering membuka mata, namun belum bisa berinteraksi. Kondisi David ini kian membaik ini yang bisa dilihat dari unggahan sang ayah di akun twitternya. Untuk hari ini seperti apa perkembangannya? Ya tentu harapannya kita semua bahwa untuk hari ini perkembangan dari kesehatan David sendiri terus membaik begitu ya. Orang melihat bagaimana kemarin David sudah mulai bisa merespon terkait dengan apa pada saat diajak bicara begitu oleh pihak warganya ataupun dari saudaranya ataupun yang berjaga di rumah sakit begitu ya. Tapi memang untuk David sendiri belum bisa mengenali siapa yang mengajak bicara ataupun siapa yang ada di sekitarnya begitu. Tapi yang jelas memang dari David ini sudah ada respon positif begitu ya pada saat diajak bicara. Nah seperti David sudah mulai seberikan diri tapi memang belum sepenuhnya. Ada respon-respon seperti membuka mata, lalu juga ada juga menggerakan tangan ataupun juga kaki begitu. Nah ini adalah respon-respon positif atau juga perkembangan baik yang diperlihatkan oleh David kepada kita semua melalui sosial media ataupun juga unggahan dari ayah David sendiri. Tentunya dari hal ini juga terus dipantau oleh pihak dari rumah sakit dan juga akan dilakukan pemeriksaan secara intensif begitu kepada perkembangan David ini. Karena untuk saat ini pun David sebenarnya memang sudah tidak dipasang ventilator begitu ya dari dokter tapi masih memasang tracheostomy di mana ini fungsinya untuk menyalurkan oksigen langsung ke paru-paru David dengan tujuan agar David tidak mengalami gagal dalam pernafasan. Tentu saja ini menjadi kabar yang cukup meringankan begitu ya bagi pihak keluarga. Karena David saat ini sudah sadar meskipun belum sepenuhnya sadar tapi sudah mulai membaik keadaannya. Ini juga terkait dengan keadaan David yang mulai membaik beberapa hal juga terus didukung begitu ya. Ada beberapa dukungan dari pejabat tinggi ataupun juga dari beberapa organisasi begitu yang datang menjenguk David. Mulai dari menteri-menteri yang datang dari Menkopol Hukam, ada dari menteri agama, dari menteri keuangan, ada dari wakil menteri ATR begitu yang datang untuk menjenguk dan melihat keadaan David. Ada pula dari petinggi organisasi nada tul ulama ini juga datang menjenguk David begitu. Dan yang terakhir kemarin ada dari Kapolda Metro Jaya yang juga menjenguk David yang tentunya ikut mendoakan dan juga mengatakan bahwa akan mengusut tuntas permasalahan dari kasus yang membuat David pada akhirnya dirawat di rumah sakit. Hampir dua pekan Waro dan juga Saudara tapi keadaan David hingga saat ini mulai membaik dan dukungan terus mengalir terlihat juga dari rumah sakit mayapada ini di depannya ini ada terus ada karangan bunga begitu ya yang berdatangan untuk membuktikan bahwa ada dukungan yang terus mengalir untuk perkembangan dan juga kesembuhan David. Terima kasih.